Hi guys, welcome back with me, Anastasia Eka Chandra Dan di video kali ini, gue bakal mentutorialkan bagaimana cara meng-convert semua jenis format di handphone kita Dan disini kita akan menggunakan aplikasi file converter ya Dan dia bisa meng-convert hampir semua format ya Wah, emangnya dia bisa convert apa aja nak? Dia bisa meng-convert video, audio, gambar, dan semua format lah Wah, mantep itu aplikasinya Iya, memang gitu Oke, kita langsung menginstall aja aplikasinya ya Karena gue sendiri belum install aplikasinya Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini Dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi Biar kalau gue upload video, kalian adalah orang pertama yang tahu Terima kasih Kita install dulu ya Ini gue lagi pakai Smart S Pro Dan data suaranya vocalizer jauh Dan data suaranya vocalizer jauh Nah, file converter kita klik Kita buka Nah, setelah dibuka seperti ini tampilannya Oke Kita swap ke kanan, kita jelajahi dulu ada menu apa aja disini Terus Nah, ini ada yang tek-tek-tek itu tidak dibacakan ya Santep Onlineconvert.com Ini bisa download di Playstore juga ya Atau pakai link drive yang boleh kasih di bawah Terserah kalian Terus We have developed a cloud service which allows us to support a huge amount of different file formats and to convert them reliably and best Soap ke kanan terus Therefore, your files will be up to other to our servers and a working internet connection is needed Depending on the size of your file, your way of the required bandwidth and data volume Soap ke kanan Image converter Ada image converter atau gambar Audio converter Video converter Video converter Video converter Terus Ini bisa dijelajahi sendiri Document converter Ada document converter juga Wah, gunanya dokumen converter mudahnya apa nak? Gunanya dokumen converter untuk meng-convert bisa PDF atau TXT Kita swap ke kanan lagi Mata data converter Terus Archive converter Terus Hasa converter Terus History convert to tombol Nah ini Kita lagi ada di menu convert to ya Soap ke kanan History Ini kalau kita udah meng-convert suatu file, dia muncul di history Soap ke kanan Start Soap ke kanan Start Soap ke kanan Settings Ini bisa kalian atur-atur setelan Ini bisa kalian atur-atur setelan Oke Select your file Select your file Oke, segitu aja menunya Kita balikin ke atas ya Kita coba Meng-convert dokumen Ini dokumennya yang gue punya formatnya PDF Gue mau convert ke TXT Bisa juga sebaliknya Nah kita swap ke kanan dulu Kita cari dokumen converter ya Karena mau convert PDF Dokumen converter Kalian bisa klik di dokumen converter ini Atau di swap ke kiri Nah ini ada yang Tidak dibacakan Ini kalau kalian klik Bakal otomatis masuk ke dokumen converter Jadi kalau mau masuk ke dalam menunya Bisa di sebelah kirinya File apa Judul Atau Di nama judul Converter ini Dokumen converter Gue akan klik disini Dokumen converter Setelah kita klik Kita swap ke kanan Coba Nah habis itu kita swap ke kanan Select your file Swap ke kanan lagi Nah ini Select target format Swap ke kanan Dokumen converter Dokumen converter bisa ke docs Dojx Dojx HTML HTML ODB ODB PDF 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 PTT PPTX PTTX RTF RTF SWF SWF PXT PXT Judul EOSBEC Nah PXT Gue akan meng-convert ke TXT ya Tadi kan mau dari PDF ke TXT Kita klik yang TXT Jadi kan tadi pas udah Meng-click Dokumen converter Kalian swap ke kanan Nanti ada disitu target format ya Pilih format yang mau kalian Dijadikan gitu Swap ke kanan Terus Select input Terus File Nah ini ada select input ada file Take picture Kita ke file aja File Kita klik yang file ini Izinkan file converter mengakses foto media Izinkan ya Ini untuk mencari filenya Kita izinkan File converter File Tampilkan GBWATS APP OU GmbWATS APP Kita Disini ada tampilkan root atau tampilkan PC Tampilkan root Tampilkan root Kita klik aja Kita cari Buka dari Buka dari mana Ada unduhan Baru-baru ini Nah ini Ini gue klik yang Nama handphone gue Yang kan Redmi S2 Atau handphone kalian Ini bakal masuk ke internal Storage Kita klik Atau Terserah kalian simpannya dimana Oke kita swap ke kanan lagi Jadi gue taruh di folder download Nah ini ada download Kita klik Atau terserah kalian taruh formatnya Taruh file nya Maksudnya ada dimana gitu Kita swap ke kanan Sampai ke Tadi kan PDF ya Gue mau convert PDF nya Ke text Cari dulu Nah yang ini Nah yang ini Yang gue mau convert Kita ketuk dua kali ya Di File yang mau di convert Kita swap ke kanan Di sini kita swap ke kanan terus ya Nah convert PDF to TXT Nah convert PDF to TXT Ada tulis ini Ada input Satu maling kundang anak dura KPDF Terus 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 target formatnya txt, terus ya, disini ada start conversion kita ketuk disini oke kita tunggu sebentar lagi proses masuk ke kanan nanti ya, jauh nih kalau pakai komentar dia langsung langsung ke kanan terus nah disini ada save your file kalau udah selesai kita ketuk yang download ya disini download pas udah diketuk start conversion yang tadi ada download disini kita ketuk yang download wah gunanya download itu untuk apa? ya gunanya download ini untuk menge-save conversion kita gitu kita ketuk download setelah sudah diketuk download kita tunggu sebentar download 1.10 share open share file nah kalau udah kayak gini kita bisa masuk ke file manager ke file manager ya kita cari kita ke penyimpanan internal penyimpanan kita cari online converter nah disini ada online converter online converter online converter ya sorry online converter kita ketuk nah disini ada nah udah ada jadi txt ya Waktu tadi kan pdf ini udah jadi txt kita coba klik kita baca dengan reader aja Yang belum tau reader kalian bisa cek di video sebelumnya cara membaca format dokumen pdf txt atau dan lain-lain di android Hai punya akses ya 0-1 maling hundak ada malin undangnya kita klik kembali ke atas kita pilih tombol malin undang anak durhaka nomor satu dahulu kalah tersebutlah sebuah keluarga mungkin yang terdiri dari ibu dan seorang anaknya yang bernama malin undang karena ayahnya telah meninggalkannya next link sudah segitu saja cara mengkonversi semua file nanti disitu juga kalau kalian bisa meng-convert mp4 ke mp3 ada juga disitu tinggal pilih aja audio ya lalu disitu ada mp3 gitu Wah mudah banget deh pakai aplikasi ini dan enak banget jadi hanya satu aplikasi bisa meng-convert semua format oke segini aja video kali ini jangan lupa untuk subscribe komen dan like video ini dan jangan lupa juga share serta mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi terima kasih segera lihat